Akhirnya, seseorang mau tidak mau mengidentifikasi formasi dengan hati-hati, mencari celah dalam formasi dan bergerak maju dengan hati-hati. Namun, formasi tersebut bersinar, dan beberapa orang lagi terbunuh dalam formasi tersebut. Semua orang akhirnya takut. Meskipun ramuan roh bagus, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Banyak orang ingin mundur dan meninggalkan tempat ini untuk mencari peluang di tempat lain. Bas, wash, tiba-tiba, sekelompok orang berjubah merah darah mengepung mereka. Mereka semua adalah ahli hol berdarah dingin. Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Seseorang bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Karena kami mengizinkan Anda masuk dengan hol yang berdarah dingin, Anda setidaknya harus melakukan sesuatu dan membuat perbedaan. Kalau tidak, apa gunanya sampahmu masuk? Silakan dan pimpin jalannya. Seorang pria kekar berkata dengan suara dingin. Pria ini berusia empat puluhan, setengah generasi lebih tua dari Luming dan yang lainnya. Kidan darahnya melonjak, dan auranya sangat kuat. Kultifasinya tidak dapat diduga. Kali ini, dia adalah pemimpin orang-orang dari aula berdarah dingin. Apa, Anda ingin kami menjelajahi jalan menuju hol berdarah dingin dengan hidup kami? Tidak, aku tidak akan menyetujuinya. Seorang pria di masa perdana menolak. Ada formasi di depan mereka. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka pergi ke scout menuju hol yang berdarah dingin? Kamu tidak setuju. Kalau begitu mati, bas. Pria berotot dari hol berdarah dingin itu maju selangkah dan tiba-tiba muncul di depan pria itu. Pria itu ingin melawan, tetapi dia diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa bergerak. Puci, pria berotot dari hol berdarah dingin itu menusukkan tangannya ke dada pria itu seperti pisau. Pria itu menjerit nyaring, dan kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuhnya layu dan berubah menjadi mayat kering. Teknik haus darah hol yang berdarah dingin. Suara seseorang bergetar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Sekarang, kalian mau masuk atau tidak? Pria berotot dari hol berdarah dingin memandang kerumunan dengan dingin. Wajah semua orang menjadi pucat. Aku tahu itu. Saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika saya mengikuti hol yang berdarah dingin. Seharusnya aku tidak masuk. Seseorang menghela nafas. Namun, saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok orang hanya bisa bergerak maju. Bocah, cepat pergi. Huang Kui termasuk di antara murid aula berdarah dingin dan dia memperhatikan Lu Ming. Lu Ming melirik Huang Kui dengan acuh-ta'acuh tapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan maju bersama yang lain. Sue Luozi menatap Lu Ming dan mencibir, matanya dingin. Ayo cepat. Jika kamu tidak pergi, bunuh. Pria berotot itu berteriak dengan dingin. Namanya Sue Feng, dan dia adalah pemimpin tertinggi generasi sebelumnya di aula berdarah dingin. Banyak orang mengertakkan gigi dan melangkah maju. Cahaya berkedip-kedip, dan sejumlah besar muncul. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh orang tewas. Ah, itu terlalu berbahaya. Aku hanya mencari kematian jika aku naik seperti ini. Aku mohon, lepaskan aku. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan dan memohon ampun. Disebut apakah itu? Beberapa orang tidak baik-baik saja. Jika kamu terus berteriak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sue Feng berkata dengan jahat. Benar saja, beberapa orang baik-baik saja. Mereka tidak menemukan formasi bahkan setelah bergerak maju sejauh 100 meter. Area ini tidak sepenuhnya dipenuhi formasi. Ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk maju. Namun, seseorang perlu mengamati dengan penglihatan yang baik, dan tidak semua orang dapat melihatnya. Sosok Luming berkedip-kedip dan dia terus bergerak maju lebih dari 100 meter, tapi tidak terjadi apa-apa. Keberuntungan anak ini cukup bagus. Darah Luo Zi menatap Luming dengan mata dingin. Sebelumnya, Luming menolak memberinya kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan sum-sum. Akibatnya, dia menyimpan dendam terhadap Luming dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Luming mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan mengidentifikasinya dengan cermat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui tempat mana yang terdapat celah dan tidak ada susunan. Sosoknya berkedip-kedip ke kiri dan ke kanan pegunungan sebelum dia sampai di sebuah bukit kecil. Ada pohon ungu kecil yang tumbuh di sini. Tingginya hanya 1 meter dan seperti batu giyok ungu. Esensi ki memenuhi udara dan itu sangat luar biasa. Pohon ungu emas. Luming mengenali pohon kecil itu. Itu adalah ramuan spiritual kelas 8 atas. Jika dipelihara dengan baik, ia bahkan dapat menghasilkan buah emas ungu dan berevolusi menjadi ramuan spiritual kelas 9. Luming menggali pohon emas keunguan itu dan menyimpannya. Dia akan menanamnya di diagram gunung dan sungai jika dia punya waktu. Hei nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyimpan ramuan roh? Cepat buang dan berikan pada kami. Huang Kui telah menatap Luming. Ketika dia melihat Luming telah menyingkirkan ramuan roh, dia segera berteriak. Bodoh. Luming melirik Huang Kui dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Nak, kamu sedang mencari kematian. Kamu sudah mati. Kamu tahu, kamu sudah mati. Huang Kui berteriak dengan marah. Sue Feng dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Oh, datang dan bunuh aku. Luming mengerucutkan bibirnya. Kamu, jika kamu memiliki kemampuan, jangan keluar. Huang Kui memandang Luming dengan galak, wajahnya memerah. Namun, dia tidak berani melangkah maju. Dasar tikus pengecut. Luming mengerucutkan bibirnya. Sosoknya bersinar dan dia pergi ke ramuan spiritual lainnya. Segera, dia juga menyimpan ramuan spiritual lainnya. Tidak, dia tahu dao prasasti dan bisa melihat celah dalam formasi. Sue Luozi meraung saat dia melihat situasinya. Gerakan Luming sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir. Dia sangat cepat sehingga sepertinya dia tidak mencoba peruntungannya. Sebaliknya, dia bisa melihat celahnya. Hahaha, kelompok idiot ini. Di bahunya, Dandan tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar. Ada begitu banyak ramuan roh di sini sehingga dia hampir ngiler. Selama periode waktu ini, Dandan telah memakan ramuan roh dalam jumlah besar. Dia merasa terus pulih. Dia sudah pulih sedikit dan mengingat banyak hal. Ketika dia melihat ramuan roh saat ini, matanya bersinar. Berengsek, Sue Luozi, Huang Kui, Sue Feng, dan yang lainnya mengertakkan gigi, berharap bisa membunuh Luming. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari formasi berhenti bergerak. Lagipula mereka tidak perlu takut pada orang-orang hol yang berdarah dingin dalam formasi. Sosok Luming bersinar dan setidaknya tujuh hingga delapan ramuan spiritual masuk ke sakunya. Kelompok sampah ini, mereka benar-benar pantas mati, gunakan kristal penyegel. Niat membunuh Sue Feng muncul saat kristal putih muncul di tangannya. Kakak senior Sue Feng, apakah kita akan menggunakan kristal penyegel sekarang? Sue Luozi dan yang lainnya merasakan hati mereka sakit. Agar murid-murid mereka dapat memasuki dunia rahasia rumah orang suci dan mendapatkan peluang, kekuatan besar telah menyiapkan banyak harta rahasia. Kristal penyegel adalah harta yang sangat langka. Setelah digunakan, itu bisa membekukan formasi, sehingga tidak bisa meledak. Itu adalah cara paling praktis untuk menjelajahi beberapa dunia rahasia. Ya, gunung itu bukanlah masalah kecil. Seharusnya ada harta karun yang besar di dalamnya. Sue Feng mengatupkan giginya lalu meremas kristal itu. Seketika, kristal penyegel itu hancur dan berubah menjadi lapisan cahaya putih yang melesat ke depan. Kemanapun cahaya putih lewat, seolah-olah lapisan es putih telah diletakkan di tanah. Semua susunan besar dibekukan. Itu adalah kristal penyegel, formasinya tersegel, ayo serang. Bas, bas, mereka yang dipaksa oleh hol yang berdarah dingin naik ke udara dan bergegas ke kedalaman gunung. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang hol yang berdarah dingin berteriak dengan dingin dan mengejar orang-orang dari pasukan kecil. Pertempuran yang mengerikan terjadi di daerah ini. Bocah, mati. Huang Kui adalah orang pertama yang menyerang Luming. Cahaya cakarnya yang berwarna merah darah ditujukan ke Luming. Sinar cakar itu setajam pisau, ditujukan ke jantung Luming. Ia ingin melahap darah Luming dan menyedotnya hingga kering. Ledakan. Saat ini, Luming bergerak dan menamparnya. Luming memukul telapak tangannya dan ruangan bergetar hebat. Telapak tangan ini sepertinya mampu menekan langit. Sebelum telapak tangan mencapai dirinya, Huang Kui merasa seolah-olah ratusan gunung menekannya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak-tidak. Saat ini, dia panik, kaget, dan takut. Telapak tangan kecil Luming begitu besar sehingga bisa menutupi langit dan matahari di matanya. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Bang, telapak tangan Luming mendarat di tubuhnya dan kekuatan mengerikan meledak. Seluruh tubuh Huang Kui meledak berkeping-keping. Kali ini, semua orang terkejut. Huang Kui adalah talenta paling menonjol kedua di antara generasi muda di aula berdarah dingin, tapi dia dibunuh oleh Luming dengan satu tamparan. Nak, kamu memang punya kekuatan. Tapi beraninya kamu membunuh talenta hol berdarah dingin. Kamu sedang mendekati kematian. Mati. Sue Luozi meraung. Dia melangkah ke udara dan cahaya merah darah melonjak ke langit. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan pedang terbentuk, menebas Luming. Meskipun Luming telah membunuh Huang Kui dengan satu tamparan, darah Luozi masih yakin bahwa dia bisa membunuh Luming. Huang Kui hanya berada di lingkaran besar alam embryo roh, tapi dia sudah menjadi dewa roh. Dia bisa membunuh Huang Kui dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak percaya bahwa Luming, yang tiba-tiba muncul, bisa menjadi lawannya. Ledakan. Luming bergerak dan itu masih merupakan tamparan. Ledakan. Cahaya pedang darah Luozi dihancurkan oleh telapak tangan Luming. Bang. Luming maju selangkah dan berlari menuju darah Luozi seperti aliran cahaya. Mengaum. 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 Selama proses ini, auman naga terdengar terus-menerus dari tubuh Luming. Energi naga meledak satu demi satu, dan segera, terjadi lima semburan energi naga. Sekarang tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat ke sembilan, dia sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energi naganya, tidak akan ada sisik apapun di kulitnya. Dia bisa mengendalikan segalanya. Lima energi naga meledak, dan kekuatan Luming meningkat pesat. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan memukulnya dengan telapak tangannya. Ya, di tangan Luming, ruang itu terkoyak seperti kain. Kekuatan yang menakutkan membuat darah Luozi menggigil. Tidak baik, suel Luozi terkejut. Pembulu darah muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Dengan raungan yang keras, ruang itu melonjak menuju Luming seperti gelombang. Namun, telapak tangan Luming menebas dan gelombang suara terbelah menjadi dua. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak dan menghantam kelelawar bersayap darah itu dengan keras. Dengan teriakan melengking, kelelawar bersayap darah itu terlempar, dan darah berceceran di mana-mana. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Favorit surga kelas dua, darah Luozi, dikirim terbang oleh Luming dengan satu gerakan. Darahnya berceceran di langit. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Sebelumnya, ketika dia melihat Luming berpartisipasi dalam seleksi, dia mengira Luming adalah orang yang lemah. Sekarang, sepertinya Luming dengan jelas menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sungguh menakutkan. Membunuh. Luming mengambil langkah di udara dan menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga. Sosoknya langsung muncul di atas kepala kelelawar bersayap darah dan dia menghentakkan kakinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan mengerikan itu meledak dan ruang itu hancur. Kekuatan kekerasan menghantam Sui Luozi dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tubuhnya roboh dan dia berubah menjadi manusia. Bang, Luming menginjak keras hidung Luozi yang berdarah. Wajahnya ambruk dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, kultifasi Luming berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat pertama, yang sedikit lebih tinggi dari milik Sui Luozi. Selain itu, lima jenis alam niatnya hampir berada di tingkat keempat yang lebih rendah. Dengan lima semburan energi naga, kekuatannya terlalu kuat. Terlebih lagi, setelah Luming mencapai alam dewa spiritual, kekuatan teknik surga penekan penjara bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar bisa menghancurkan darah Luozi tanpa harus mengaktifkan meridian darahnya. Berhenti, kamu sedang mencari kematian, nak. Anggota Aola berdarah dingin bereaksi dan menyerang Luming dengan raungan marah. Mereka yang berani menyerang Luming semuanya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Mereka telah berkultifasi selama sepuluh hingga dua puluh tahun lebih lama daripada Luming dan yang lainnya, jadi tingkat kultifasi mereka sangat tinggi. Dalam sekejap, lima ahli menerkam Luming. Tiga di antaranya adalah alam dewa spiritual tingkat kedua, dan dua di antaranya adalah alam dewa spiritual tingkat ketiga. Membunuh, Luming berteriak, dan dua semburan kekuatan naga lagi meletus. Sembilan garis keturunan naga sekarang berada di level tujuh surgawi, dan ada total tujuh kekuatan naga, yang semuanya sekarang sedang meletus. Kekuatan Luming sangat kuat. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dunia berguncang dan ruang angkasa hancur. Bang, bang. Bang, dalam sekejap, Luming melancarkan lima serangan telapak tangan dan bertukar serangan telapak tangan dengan masing-masing dari lima ahli. Bang, bang, bang. Tiga pria alam dewa spiritual tingkat kedua berteriak ketika tubuh mereka meledak. Mereka terbunuh dalam satu gerakan. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga juga terluka parah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini, di sekitar mereka, mata orang-orang dari pasukan kecil hampir keluar. Awalnya, mereka mengira Luming adalah orang yang lemah. Sekarang, mereka tahu bahwa dia jelas-jelas adalah Raja Iblis. Namun, mereka sangat gembira. Semakin kuat Luming, semakin bermanfaat bagi kekuatan kecil seperti mereka. Mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari hol yang berdarah dingin. Angsa, telapak tangan kiri Luming mengepal di udara dan kekuatan melahapnya meledak. Esensi darah dan energi dari tiga ahli alam dewa spiritual tingkat pertama yang terbunuh semuanya dimakan oleh Luming. Lu Saoxing, kamu adalah Lu Saoxing. Darah Luo Zi masih hidup dan berteriak. Dia telah bertarung dengan Luming sebelumnya dan mengenali kekuatan melahapnya. Apa, dia Lu Saoxing? Mereka yang pernah mendengar nama Lu Saoxing terkejut. Membunuh, Luming menginjak udara dan menyerang dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga yang terluka. Keduanya ketakutan dan mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Luming. Tubuh Luming seperti aliran cahaya, mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Telapak tangannya menekan kekosongan dan menyerang mereka berdua. Keduanya mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi tetap sia-sia. Kekuatan telapak tangan menekan, dan lengan mereka meledak. Dada mereka ambruk, dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka hampir tidak bernapas. Pencuri kecil, kamu sedang mencari kematian. Membunuh, Sue Feng meraung. Para ahli lainnya mengikuti dan menerkam Luming. Ada beberapa ratus orang dari Aula berdarah dingin. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya yang kuat dengan kultivasi dan kekuatan tempur yang kuat. Sue Feng adalah yang paling menakutkan. Seperti seberkas cahaya darah, dia muncul di depan Luming dalam sekejap. Dengan sebuah pukulan, cahaya darah tak berujung menyala dan menyebar, menekan Luming. Serangan ini sangat mengerikan. Ekspresi Luming berubah dan dia juga melayangkan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Dia mundur 10.000 meter dan menghancurkan ahli dewa spiritual tingkat pertama hingga berkeping-keping. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Luming merasakan tinjunya mati rasa dan darah di tubuhnya bergolak. Dia sedikit terkejut. Kekuatan Sue Feng berada di luar imajinasinya. Tidak heran dia adalah talenta terbaik dari generasi terakhir Hol Berdarah Dingin. Beraninya kamu membunuh seorang ahli dari Hol Berdarah Dingin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh Sue Feng seperti gelombang pasang saat dia mendekati Luming. Di sekelilingnya, ada kilatan darah saat ahli lainnya menyerang Luming. Mati. Lu Shaoxing mati. Pada saat ini, darah Luo Zi sudah berjuang untuk bangun. Dia memelototi Luming, matanya akan memuntahkan api. Dia sebenarnya dianiaya dengan sangat buruk oleh Luming. Batang hidungnya diinjak oleh Luming dan ditekan dalam-dalam. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Dia, Master Darah Luo, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kebenciannya pada Luming tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bunuh. Sue Feng masih menjadi yang tercepat, dan dia yang pertama tiba. Tinjunya seperti berlian darah, bersinar dengan kilau seperti kristal. Dengan sebuah pukulan, ruang itu hancur, dan itu sangat menakutkan. Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Tatapan Luming serius. Budidaya Sue Feng harus berada pada tingkat keempat dari alam Dewa Spiritual. Dia adalah seorang jenius yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Luming dikelilingi oleh konsep lima warna, meningkatkan kekuatan teknik surga penekan penjara. Dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan, ledakan, kedua tinju itu bertabrakan dan langit berguncang. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Kemudian, Luming sekali lagi dikirim terbang jauh. Sepertinya aku harus menggunakan garis keturunan ketigaku. Mata Luming berbinar, Sue Feng terlalu kuat. Bahkan jika bakatnya tidak setinggi Sue Luozi, itu tidak akan lebih rendah dari Huang Kui. Dia seharusnya membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketujuh. Ketika dia masih muda, dia seharusnya menjadi kebanggaan surga kelas tiga. Jika mereka berada di level yang sama, Luming dapat dengan mudah membunuh keajaiban seperti itu. Namun, budidaya Sue Feng terlalu tinggi. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat keempat, yang tiga tingkat lebih tinggi dari Luming. Di alam dewa spiritual, ada kesenjangan besar antara setiap tingkat, yang sulit untuk ditebus, apalagi kesenjangan tiga tingkat. Terlebih lagi, lawannya juga seorang jenius top. Membunuh, membunuh. Di sekitarnya, tiga pria di prime mereka menerkam pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat memenuhi udara. Mereka semua adalah dewa spiritual tingkat ketiga. Terlebih lagi, ketiga orang ini memiliki level yang lebih tinggi dari dua dewa spiritual tingkat ketiga sebelumnya. Bang, bang, bang. Luming melancarkan pukulan dan bertukar tiga pukulan dengan mereka bertiga. Mereka berempat mundur pada saat bersamaan. Di belakangnya, Sue Feng dengan cepat menyerang. Bas! Saat ini, puncak gunung di kejauhan bergetar. Cahaya terang menyebar, mengejutkan semua orang. Itu adalah, sebuah pintu. Seseorang berseru. Semua orang melihat pintu cahaya muncul di puncak gunung. Itu sangat jernih dan cemerlang, memancarkan cahaya yang cemerlang. Harta karun? Itu pasti harta karun yang tiada taranya. Ayo pergi. Beberapa orang dari pasukan kecil berseru. Kemudian, mereka bergegas menuju puncak gunung dengan lampu menyala-nyala. Jangan pernah memikirkannya. Beberapa orang hol berdarah dingin juga bergegas mendekat. Nak, kamu beruntung. Sue Feng menatap Luming dengan tajam. Dia benar-benar melepaskan Luming dan bergegas menuju puncak gunung. Meskipun kekuatan tempur Sue Feng kuat, kekuatan tempur Luming juga melebihi ekspektasinya. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh Luming dalam beberapa gerakan. Jika harta karun itu diambil oleh orang-orang dari kekuatan kecil, itu tidak akan ada gunanya. Karena itu, dia pun bergegas mendekat. Mengenakan biaya, anggota hol berdarah dingin lainnya juga bergegas mendekat. Sue Luozi menatap Luming dengan dingin dan mengikuti murid-murid aula berdarah dingin. Bagaimana saya bisa pergi jika ada harta karun? Luming tersenyum dan bergegas mendekat juga. Meskipun Sue Feng kuat, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya, dia pasti tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Luming tidak takut sama sekali. Bass, wash, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Semua orang terbang ke depan, dan setelah terbang beberapa saat, mereka menemukan bahwa tidak ada formasi di depan mereka. Itu bukan kebun obat, kan? Luming melihat ke belakang. Area yang baru saja dilewatinya tampak seperti kebun herbal. Itu sebabnya ia dilindungi oleh susunan prasasti. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sekelompok besar istana muncul di depan mereka. Kompleks istana sepertinya menempati area yang luas, namun sangat kuno dan penuh aura waktu. Banyak tempat runtuh. Gunung itu berada tepat di tengah-tengah istana. Sepertinya gunung itu telah jatuh dari langit dan menabrak bagian tengah istana, menghancurkan area yang luas. Saat ini, pintu cahaya di gunung bahkan lebih cemerlang. Samar-samar dia bisa melihat Jimat Giyok mengambang di pintu cahaya. Pintu cahaya adalah fenomena aneh yang dibentuk oleh cahaya yang dipancarkan Jimat Giyok. Harta karun? Itu pasti harta karun. Seseorang berteriak dengan rakus dan bergegas menuju istana. Tersesat? Kalian semut? Kalian sedang mencari kematian. Mati? Sue Feng berteriak dengan marah sambil terus-menerus meninju. Sinar tinjunya menembus udara dan seketika, lebih dari selusin seniman bela diri berteriak saat mereka dibunuh. Yang lainnya terkejut dan segera menghindari Sue Feng. Namun, ada banyak orang dari kekuatan besar lainnya, dan beberapa di antaranya adalah ahli. Setelah menghindari segel darah, mereka tidak menyerah dan terus berlari ke depan. Beberapa ratus orang bergegas menuju puncak gunung. Lu Ming mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Kompleks istana tidak berbahaya, dan tidak ada formasi juga. Rombongan itu terbang dengan lancar dan tiba di depan gunung. Gunung ini tampak seperti seekor harimau yang tergeletak di sana. Tampak sangat hidup, seolah diukir dari batu besar. Di puncak gunung terdapat garis-garis aneh yang menonjol, seperti akar pohon yang membatu. Bentuknya aneh sekali, gunungnya aneh sekali. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Mata semua orang tertuju pada pintu cahaya dan jimat giyok. Jimat giyok berada tepat di atas kepala harimau. Semua orang terbang menuju puncak gunung. Pertempuran sengit telah terjadi. Pakar hol berdarah dingin sangat mendominasi. Mereka menyerang orang-orang dari pasukan kecil, membunuh sejumlah besar ahli dan menodai gunung harimau dengan darah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah segar yang tersebar di gunung telah meresap ke dalam gunung dan menghilang, seolah-olah telah dimakan. Inilah saatnya. Mata Luming berbinar. Dia menggunakan langkah menghentak sembilan naga surga dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia langsung melampaui para ahli hol berdarah dingin dan bergegas menuju pintu cahaya. Nak, kamu masih berani datang. Kamu sedang mencari kematian. Sue Feng berteriak dan terus mengayunkan tinjunya ke arah Luming. Luming mengambil beberapa langkah dan menghindari pancaran tinju itu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Darah Luo Zi berteriak dan memerintahkan semua orang untuk membunuh Luming. Membunuh, membunuh, membunuh. Beberapa murid aula berdarah dingin menyerang Luming, sementara sisanya terus bergegas ke pintu lampu. Saat ini, puluhan orang dari pasukan kecil lainnya telah terbunuh. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan tidak lagi berani memperjuangkannya. Mereka mati-matian mundur. Aula berdarah dingin memiliki kendali penuh atas pertempuran tersebut. Kecepatan Sue Feng adalah yang tercepat. Saat dia hendak bergegas keluar dari pintu terang, matanya menunjukkan nyala api. Jimat Giyok ini jelas merupakan harta yang berharga. Ini mungkin merupakan warisan yang kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya gelap keluar dari gunung dan menyapu ke arah Sue Feng. Sue Feng terkejut dan segera melancarkan beberapa pukulan untuk memblokir cahaya hitam. Akar pohon? Bukan, pokok anggur. Mata Luming menyipit. Dia menyadari bahwa yang menyerang Sue Feng adalah pohon anggur. Siapa yang berani menghentikanku? Kamu mendekati kematian. Sue Feng meraung sambil meninju dengan kedua tinjunya, ingin menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Luming telah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan orang-orang hol yang berdarah dingin. Ada lebih dari selusin orang di sekitar Luming. Ada beberapa ahli yang kuat. Bas, bas. Cahaya darah memenuhi udara saat para ahli hol berdarah dingin mengaktifkan garis keturunan mereka. Tiga dari mereka memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima dan budidaya mereka berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Mereka adalah yang paling kuat dan memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Ketiganya adalah kekuatan utama untuk melawan Luming. Beberapa di antara yang lain memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat atau ketiga dan tingkat budidaya mereka berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam dewa spiritual. Mereka adalah elit dari aula berdarah dingin dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi Luming dapat menangani mereka dengan mudah. Mereka sebagian besar adalah tiga ahli dengan garis keturunan tingkat dewa peringkat lima. Seorang ahli tingkat dewa tingkat kelima sudah sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selain itu, budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari Luming. Ketika mereka bertiga bergabung, kekuatan tempur mereka secara alami luar biasa. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Luming sangat marah. Setetes darah muncul di atas kepalanya. Itu adalah garis keturunan ketiga. Garis keturunan ketiga muncul dan sedikit energi mengalir ke tubuh Luming. Tubuh Luming tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Rambut hitam legam Luming berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Matanya seperti batu permata berwarna merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Kekuatan Luming meningkat pesat setelah dia meminjam sedikit energi garis keturunan ketiga. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan pedang di tangan ahli dewa spiritual tingkat ketiga dengan garis keturunan tingkat dewa kelima hancur. Telapak tangan Luming menghantamnya dan tubuhnya langsung meledak. Bas. Di atas kepalanya, garis keturunan ketiga berputar dan berubah menjadi pedang berwarna merah darah di tangan Luming. Niat membunuhnya semakin kuat dan menyelimuti selusin ahli hol berdarah dingin. Mereka menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya berwarna merah darah, pedang berwarna merah darah itu menebas, memotong kekosongan. Of. Empat hingga lima ahli alam dewa spiritual dipotong menjadi dua oleh pedang dan mati satu demi satu, termasuk seorang ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat kelima. Ah. Orang-orang lainnya berteriak ketakutan dan mundur dengan panik, menjauhkan diri dari Luming. Mengapa saya harus tidak jauh dari situ, Sue Feng, Sue Luo Zi, dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Bagaimana Luming bisa begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Luming bahkan bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga dalam hitungan detik. Membunuh. Mata Luming dingin dan niat membunuhnya seperti air pasang. Dia memegang pedang tempur dan menyerang anggota Allah berdarah dingin lainnya seperti dewa kematian. Dia mengayunkan pedangnya, dan beberapa kepala lagi terbang. Angsa. Kemudian, dia mengepalkan telapak tangan kirinya dan kekuatan melahapnya meledak, mencoba melahap esensi darah dan esensi vital dari para ahli hol berdarah dingin. Ini karena dia menemukan bahwa ada kekuatan kuat di gunung yang juga melahap darah anggota Allah berdarah dingin. Luming terlambat satu langkah dan hanya melahap sedikit. Sebagian besar darahnya dimakan gunung. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Luming sempat bereaksi, suara dentuman terdengar dari gunung. Tonjolan mirip akar pohon yang tersebar di gunung itu benar-benar bergerak. Batuan itu meledak dan berubah menjadi tanaman merambat yang melesat ke arah Luming dan yang lainnya. Jeritan melengking terdengar. Beberapa anggota hol yang berdarah dingin tertusuk tanaman merambat dan layu dengan kecepatan yang terlihat. Tanaman merambat menggeliat seperti sedotan, menyerap darah. Pokok anggur yang haus darah? Inilah pokok anggur haus darah yang legendaris. Beberapa murid hol berdarah dingin berseru. Itu sebenarnya pohon anggur yang haus darah. Luming diam-diam terkejut. Ternyata tonjolan di gunung itu adalah pokok anggur yang haus darah. Mungkin karena terlalu banyak waktu berlalu sehingga tanaman merambat tertutup lapisan tanah. Tanah telah berubah menjadi batu, jadi pada awalnya semua orang mengira itu batu. Tapi itu adalah pohon anggur yang haus darah. Pohon anggur yang haus darah adalah makhluk yang menakutkan. Ia telah muncul di zaman kuno dan hampir punah belakangan ini. Setiap kali pohon anggur haus darah muncul, akan menimbulkan malapetaka dan menimbulkan badai berdarah. Ini karena pohon anggur yang haus darah dapat terus-menerus melahap darah segar. Selama ia melahap darah segar, kekuatan Finn yang haus darah akan terus berkembang. Benar-benar menakutkan. Banyak murid Hall yang berdarah dingin menjadi pucat karena ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa tanaman merambat bahkan lebih tebal dari manusia dan sangat besar saat mereka menyerbu ke arah kerumunan. Murid Aula berdarah dingin terus-menerus dibunuh dan darah mereka disedot hingga kering. Di antara mereka, Sue Feng paling banyak menderita serangan. Beberapa tanaman merambat yang lebat mengelilinginya karena ki dan darahnya paling terkonsentrasi. Brengsek. Macan tutul darah dengan tujuh cakra emas muncul di atas kepala Sue Feng. Sue Feng memiliki garis keturunan tingkat dewa ketujuh. Dia telah berubah menjadi macan tutul darah dan memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan. Cakar macan tutul darah menebas, dan beberapa retakan spasial muncul di angkasa, merobek tanaman merambat berwarna darah. Tanaman merambat haus darah lainnya juga terluka parah. Lu Ming juga diserang oleh dua tanaman merambat. Kilau pedang berwarna merah darah menebas dan salah satu tanaman merambat terpotong. Tanaman merambat yang haus darah ini baru saja bangun dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Ayo bergabung dan bunuh dia. Teriak Sue Feng. Membunuh. Semua ahli hol berdarah dingin yang telah membangkitkan garis keturunan dewa mereka mengaktifkan garis keturunan mereka dan menyerang tanaman merambat berwarna merah darah bersama-sama. Ledakan. Ledakan. Energinya keluar dan gemuruh terus berlanjut. Tanaman merambat berwarna merah darah hancur dan dipatahkan satu per satu. Sebagian energinya mendarat di gunung, menyebabkannya meledak dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Itu, ketika bebatuan di gunung itu meledak, semua orang terkejut menemukan ada rambut di bawah bebatuan. Di dalamnya ada tubuh dari daging dan darah. Itu adalah binatang iblis. Kali ini, hati semua orang jernih. Gunung berbentuk harimau ini bukanlah gunung yang besar. Itu jelas merupakan binatang iblis besar berbentuk harimau. Dari kelihatannya, binatang iblis berbentuk harimau dan tanaman merambat yang haus darah bertempur hebat, dan pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Binatang iblis berbentuk harimau terbunuh dan jatuh ke dalam kelompok istana ini, sementara pohon anggur yang haus darah juga terluka parah dan sekarat. Itu melilit binatang iblis berbentuk harimau. Setelah sekian lama, ia menutupi tubuhnya dengan lapisan bebatuan, tampak seperti gunung. Tapi sekarang, karena terstimulasi oleh darah segar, pohon anggur yang haus darah itu terbangun kembali. Cepat ambil jimat giyok, lalu tinggalkan tempat ini. Sue Feng meraung. Ini adalah pohon anggur haus darah yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sudah lama disegel, namun masih bisa bangun. Terlalu mengagetkan dan membuat hati orang bergetar. Sue Feng mendapat firasat buruk dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia ingin mengambil jimat giyok dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mencicit. Pada saat ini, terdengar suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Gunung itu bergetar, dan di titik tertinggi gunung itu, sebuah tonjolan besar berguncang dan bebatuan meledak. Itu adalah bagian utama dari pohon anggur yang haus darah. Pohon anggur yang haus darah akan segera bangkit sepenuhnya. Tadi, hanya tanaman merambat yang bergerak. Sama seperti gurita, sebelumnya ia hanya menggerakkan tentakelnya. Namun sekarang tubuh utamanya akan segera bangun. Sue Feng berubah menjadi macan tutul darah dan menerkam ke depan, menghalangi banyak tanaman merambat. Murid-murid hol berdarah dingin lainnya bergegas menuju jimat giyok. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan memotong pohon anggur. Dia kemudian menggunakan sembilan langkah naga yang menapaki surga dan menyerang jimat giyok. Mati, pedang darah menebas, dan tanda pedang berwarna merah darah yang menakutkan membelah langit, memotong lebih dari selusin ahli hol berdarah dingin menjadi dua. Pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Mati, Su E Feng meraung. Matanya merah. Begitu banyak ahli yang dibunuh oleh Lu Ming. Dia ingin muntah darah. Sayangnya, dia memblokir tumpukan tanaman merambat sendirian dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hol yang berdarah dinginlah yang akan mati hari ini. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin dan menyerang ke depan, membunuh beberapa orang lagi. Lu Shaoxing terkutuk itu. Di depannya, Su E Luo Zi sangat ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju jimat giyok. Dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari jimat giyok. Tetapi pada saat ini, beberapa tanaman merambat keluar dari tanah dan melesat ke arahnya. Berengsek, dia meraung marah, tapi dia dihadang. Bang, bang, batu-batu itu meledak, dan lebih banyak tanaman merambat muncul di sekitar jimat giyok, menghalangi semua ahli hol berdarah dingin. Lu Ming, serahkan jimat giyok itu padaku. Dandan menyebarkan rumor kepada Lu Ming. Baiklah, Lu Ming meraih dandan dan melemparkannya ke arah jimat giyok. Dia menatap darah Luo Zi. Dia maju selangkah dan menyerang Su E Luo Zi. Sialan, hentikan dia. Terkejut, darah Luo Zi dengan cepat mundur dan bersembunyi di balik ahli hol berdarah dingin lainnya. Lu Ming berlari ke depan dan mengayunkan pedangnya. Pakar hol berdarah dingin dibunuh satu per satu. Tentu saja, tidak semuanya berada di alam dewa spiritual. Banyak dari mereka berada di alam embryo roh. Mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming sama sekali. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di depan darah Luo. Tidak, tidak. Darah Luo Zi menjerit dan mencoba melarikan diri, tetapi pedang Lu Ming memotongnya menjadi dua. Apa? Saat berikutnya, Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat bola cahaya putih membungkus tubuh darah Luo Zi dan terbang ke langit. Saat berikutnya, tubuh darah Luo Zi berkumpul kembali. Dia belum mati, tapi matanya dipenuhi kebencian. Lu Shaoxing, Allah berdarah dingin tidak akan melepaskanmu. Dengan raungan nyaring, Sue Luo Zi menghilang dalam kilatan cahaya putih. Jimat kehidupan, Lu Ming bergumam. Dia telah mendengar bahwa para jenius paling kuat dari kekuatan besar memiliki jimat kehidupan dari rumah orang suci. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat dibangkitkan di luar. Tampaknya itu benar. Luar biasa, Lu Ming menghela nafas. Jimat kehidupan semacam ini terintegrasi dengan aturan langit dan bumi dari alam rahasia ini. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Selama seseorang memakai jimat kehidupan, dia tidak bisa dibunuh. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Namun, orang lain dari hal berdarah dingin tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika mereka mati, mereka akan benar-benar mati. Pada saat ini, Dandan bergegas menuju jimat giyok, dan setidaknya selusin tanaman merambat mencambuknya. Dandan melangkah ke dalam kehampaan, dan formasi prasasti muncul. Tubuhnya benar-benar melayang di udara, menghindari tanaman merambat, dan bergegas melewatinya, muncul di depan jimat giyok. Dia meraih jimat giyok dengan satu cakar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ayo pergi, kita mengerti. Dandan berteriak dan berlari ke depan. Mencicit. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Di langit di atas gunung, bebatuan meledak. Bagian utama dari pohon anggur yang haus darah telah sepenuhnya terbangun dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Itu adalah benda seperti gumpalan, seperti akar, dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar darinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar dan bersiul di udara. Dalam sekejap, lusinan murid Aula berdarah dingin di alam embryo roh dibunuh oleh tanaman merambat dan darah mereka habis dimakan. Setelah melahap darah segar, Aula Fin yang haus darah menjadi lebih kuat dan menakutkan. Pergi, cepat pergi. Mati. Sue Feng meraung. Dia melambaikan cakarnya dan mematahkan beberapa tanaman merambat sebelum berlari ke depan. Murid Hall berdarah dingin yang tersisa juga melarikan diri demi nyawa mereka. Dandan sangat lincah, dan tulisannya bersinar. Tanaman merambat sebenarnya tidak bisa menangkapnya. Luming menginjak udara dan terbang ke arah dandan. Bas. Dandan melompat ke bahu luming dan berteriak, Ayo, cepat pergi. Itu karena tanaman merambat yang haus darah memperhatikan mereka dan mengejar luming. Luming menggunakan sembilan langkah-langkah naga dan kecepatannya sangat cepat. Dengan kilatan cahaya, sosoknya menghilang di kejauhan. Di segala arah, orang-orang dari pasukan kecil dan ahli Hall berdarah dingin yang tersisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berlari sejauh puluhan ribu mil, orang-orang Hall yang berdarah dingin bergegas keluar dari perisai cahaya. Tanpa penindasan penghalang cahaya, kecepatan mereka meroket. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang dari tempat ini. Mereka baru berhenti setelah menempuh perjalanan beberapa ratus ribu mil. Lalu, mereka semua saling memandang. Lu Shaoxing, kamu layak mati. Sue Feng hampir muntah darah saat dia meraung dengan mata merah. Tragis, terlalu tragis. Aula berdarah dingin telah mengirimkan ratusan orang, tetapi saat ini, hanya tersisa kurang dari seratus orang. Setidaknya dua ratus orang telah meninggal. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri alam embryo roh, namun ada juga beberapa yang merupakan praktisi kuat alam dewa spiritual. Yang paling penting adalah sepuluh orang terkuat dari generasi muda Hall berdarah dingin dan hampir semuanya mati. Hanya tersisa dua orang, dan hanya tersisa tiga orang, termasuk Tuan Sue Luo, yang masih hidup karena jimat kehidupan. Itu sungguh terlalu tragis. Kerugiannya sangat besar. Di antara mereka, Lu Ming telah membunuh lebih dari sepuluh ahli dewa spiritual. Tidak banyak ahli dewa spiritual bahkan di pasukan Tuan Besar. Lu Ming telah membunuh lebih dari separuh talenta Hall berdarah dingin sebelumnya. Lu Shaoxing, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Sue Feng meraung, suaranya menyebar hingga ratusan mil. Lu Ming berlari kencang. Setelah puluhan ribu mil, dia juga bergegas keluar dari jangkauan light shield. Kecepatannya meningkat pesat, tapi tanaman merambat yang haus darah mengejarnya. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang sejauh ratusan ribu mil sebelum dia berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat yang haus darah. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Setelah menemukan tempat rahasia, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai. Dia menghela nafas panjang dan kemudian mulai memurnikan energi esensi darah yang telah dia konsumsi. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Akademi Tiansya, di luar tembok Wan Siang Jade. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Dengan kilatan cahaya, tubuh Sue Luo Zi muncul. Seketika, mata semua orang tertuju pada Sue Luo Zi. Sue Luo Zi sudah meninggal. Semua orang tahu bahwa dia mati dalam pertempuran karena jimat kehidupan. Ini adalah favorit surga pertama yang mati dalam pertempuran dengan jimat kehidupan. Darah Luo Zi? Apa yang terjadi? Seorang tetua dari hall berdarah dingin bertanya. Dia adalah seorang pemimpin agung yang berdarah dingin. Yang lain juga melihat darah Luo Zi. Mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Darah Luo Zi sebenarnya telah mati dalam pertempuran. Lu Saoxing? Ini Lu Saoxing. Sue Luo Zi meraung dengan kejam dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Apa itu sampahnya? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Banyak orang yang tercengang. Kematian Lu Ming atas Gua Tiansu telah menarik perhatian banyak orang. Namun, selama pemutaran film nanti, hasil Lu Ming terlalu buruk. Banyak orang mengira Lu Ming adalah orang lemah yang berhasil melewati Gua Tiansu karena keberuntungan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Master Sue Luo, banyak orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ini bukanlah sampah pertempuran. Dia jelas-jelas adalah dewa pembunuh, seorang Shuro. Orang itu hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu benar. Dia terlalu hina. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Lu Saoxing? Aku pernah mendengar tentang dia. Dia muncul di kota dan sebelumnya. Saat itu, dia mengalahkan darah Luo Zi. Dia favorit surga yang tiba-tiba muncul. Haha! Hole yang berdarah dingin menderita kerugian besar kali ini. Mereka sebenarnya memilih dewa pembunuh untuk ikut bersama mereka. Banyak orang berdiskusi dengan lantang. Beberapa tuan, seperti kastil elang langit dan gunung terapung, sama sekali tidak takut dengan aula berdarah dingin. Mereka memandang hole yang berdarah dingin dengan ejekan. Anggota hole yang berdarah dingin sangat marah hingga paru-paru mereka sakit dan ingin muntah darah. Terutama Sue Luo Zi yang sangat marah hingga perutnya sakit. Dialah yang memilih Lu Ming untuk masuk. Lu Ming tidak memberinya kuota untuk kolam pembersihan sum-sum dan bahkan mengejeknya. Dia telah merencanakan untuk membuat Lu Ming menyesalinya di dunia rahasia rumah suci. Dia tidak pernah menyangka akan membawa dewa kematian. Jika bukan karena Lu Ming, mereka tidak akan begitu sengsara bahkan jika mereka harus menghadapi pohon anggur yang haus darah. Dialah yang harus disalahkan sepenuhnya. Saya harap Sue Feng bisa membunuh Bajingan itu. Anggota aula berdarah dingin mengertakkan gigi, berharap Sue Feng bisa membunuh Lu Ming. Di alam rahasia rumah suci, Lu Ming sedang memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga. Beberapa jam kemudian, energi esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Tingkat kultifasi Lu Ming meningkat pesat, mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat pertama dalam sekali jalan. Namun, garis keturunannya tidak membaik. Sekarang dua jenis pembuluh darah Lu Ming berada pada tingkat tujuh surgawi, sangat, sangat sulit untuk memperbaikinya. Dia membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar. Sangat disayangkan sebagian besar sari darahnya dimakan oleh tanaman merambat yang haus darah. Kalau tidak, jika saya melahap semua energi dari begitu banyak ahli, itu akan cukup bagi saya untuk menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Masih belum aman di sini. Pohon anggur yang haus darah adalah makhluk jahat purba. Begitu lahir, ia akan menjadi gila dan membunuh orang. Kekuatannya akan meroket. Sebaiknya aku menjauhinya dulu. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, Lu Ming terbang ke kejauhan. Lu Ming hanya melambat setelah terbang lebih dari 1 juta mil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.